Dan yang paling diehard di proyek ini Aguan Makanya saya bolak-balik tuding Aguan gitu loh Aguan ini yang diuntungkan Makanya saya tidak mau kemudian kita dibenturkan dengan polisi Dengan sama aktivis Jadi Aguan ini yang dimakan bukan hanya beribu Cina pun dimakan sama dia Ini pasal sampah Bang, 28 ini Dan ini yang sekarang sedang diterapkan ke Bang Saididu Maka saya katakan ini kriminalisasi Makanya saya bilang 150 miyad itu bukan harga tanah Harga untuk membongkam Bang Saididu Aguan mau bangun masjid di Pantai Idah Kapu Saya bilang itu kamuflase, kenapa? Yang mau dibangun cuma satu Yang potensi tergusur dari yang nanti akan jadi proyek kan hilang Sekarang Abang masuk ke pik Apa ada di sana Ratiban? Mau lidan? Azan aja lah kumandang gak kan? Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up Seperti biasanya hari ini netizen Saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih Ini sahabat kita semua Ahmad Kozi Nudin Assalamualaikum Waalaikumsalam Waduh, sekali tangannya menandakan ini Bung Ahmad Kozin ini kuat orangnya ya Amin, amin, amin Netizen, Bung Ahmad ini advokat ya Yang sangat kritis dan juga salah satu tim advokat Dari sahabat kita semua Bung Said Didu yang pemeriksaan di Polres Tangerang ya Bung Ahmad ini kan ada yang menarik Tiba-tiba misalnya ya kalau kita lihat ya Kasus speak ini kan Kasus yang tidak bisa dianggap remeh Betul, betul Tidak bisa dianggap ya kita biarkan aja begitu berlalu Karena ini menyita banyak kepentingan rakyat yang berada di level bawah ya Bayangkan Saya membayangkan begini Dulu tanah-tanah disitu dihuni oleh masyarakat-masyarakat sekitar itu Untuk mencari nafkah Jadi petani, jadi nelayan Tapi mereka harus tergeser oleh adanya yang disebut PSN Proyek Strategis Nasional ya PIK Yang membuat mereka harus tergusur Dan orang yang sangat menyuarakan Melakukan advokasi Membele mati-matian warga yang tergusur itu Bung Said Didu Dan mungkin karena perjuangan Bung Said Didu yang Tanpa kenal takut Menghadapi para oligarki yang berada di belakang PIK ini Menjadikan Bung Said Didu ini menjadi target Target operasi oleh aparat penegak hukum ya Sehingga dikriminalisasi lah seperti begitu kira-kira ya Dan kita perhatikan sebenarnya dalam kejadian ini bahwa Kok di negara yang kita kenal negara hukum Hukum itu bisa diperjual belikan Betul, betul Orang yang salah bisa dibenarkan Dan orang yang benar bisa disalahkan Bahkan disingkirkan Bisa nggak Bung Ahmad ini menceritakan kita Kenapa sih proyek PIK 2 ini Menjadi sesuatu yang sangat berarti Bagi oligarki nih Sehingga dia kayaknya gelap mata Menyingkirkan siapa saja orang yang menghalangi Kira-kira seperti itu Bung Ahmad Ya, bismillahirrahmanirrahim Jadi sebenarnya begini ya Kalau kita bicara tentang Proyek properti Sebenarnya kita tidak anti ya Karena sebenarnya kita terbantu Dengan usaha Dari industri properti Untuk memenuhi kebutuhan publik Atas rumah Oke Ia menjadi soal Jika proses Untuk melakukan produksi properti tadi Kemudian Menerabas Oke Bukan hanya hukum positif Tetapi juga Hukum yang hidup di tengah masyarakat Kultur, masyarakat, budaya, masyarakat Bahkan histori masyarakat Tadi betul Bukan saja masalah yang Ada di PIK ini Akan menghilangkan H-H terkait tanah Tapi juga histori Dari masyarakat yang tinggal Baik sebagai nelayan Penambak Petani Itu hilang Dan sebenarnya kalau Dan Tanda Peti ya Tidak terjadi perampasan tanah Gak ada masalah juga Gak ada masalah Artinya terjadi proses transaksi jual-beli Dengan keriduan Bahkan berulang kali Bang Abraham Saya katakan di PIK 2 ini adalah Perampasan tanah Dengan definisi bahwa Yang dimaksud perampasan tanah Adalah mengambil Tanah dari pemiliknya Tanpa keridoan pemiliknya Tanpa kesepakatannya Iya Tanpa keridoan Kalau bahasa Oke agamanya Agamanya Oke Kenapa? Mereka katakan ya Kan sudah diganti rugi Nah kalau gak rido Tetap aja merampas Nah problem berikutnya adalah Ketika mereka Menggunakan otoritas negara Untuk Mensukseskan bisnis mereka Makanya kan idealnya Kalau kita bicara PSN tadi Adalah proyek strategis nasional Yang unsur utamanya adalah Dalam rangka Untuk meningkatkan Sejahteraan masyarakat Unsurnya kan harus Strategik dan skalanya Nasional Oke Sultan Suntema adalah Meningkatkan sejahteraan masyarakat Tapi pada faktanya PSN-PSN Yang diberikan Di era Jokowi ini Justru menjadi sarana Untuk menyediakan Lapak bisnis Bagi oligarki Dengan merampas tanah Dari rakyat Kenapa demikian Nah tadi kita ke pik 2 Sebelum di statuskan PSN Oke Property itu kan biasa Mengadakan lahan Terjadi transaksi Pak mau dibeli Oke jadi ya Gak ada masalah Terasa dijual beli Kalau tadinya misalkan Harganya 500 ribu Saya beli 2 juta setengah Karena keuntungnya Akan 30 juta per meter Kan gak ada masalah Iya Yang menjadi soal adalah Ketika Ya oligarki property ini Menjadikan negara Sebagai alat produksi Dari industri property mereka Jadi negara Menjadikan alat ya Alat Maka sekarang itu sudah New capitalism Oke Kalau dulu Kapitalisme itu kan Meminta negara Jangan tercampur Lies fire Oke Pasar bebas Tapi sekarang justru Di era new capitalism ini Para kapitalis Memaksa negara Untuk melayani Kehendaknya Iya Melayani bisnis mereka Oke Harusnya kan melayani rakyat Nah dalam konteks Misalkan Orang bersifis itu kan Pasti dua tujuannya Menekan biaya produksi Oke Ya menjual produk Semahal-mahalnya Kan keuntungannya kan Di situ spernya Kalau kita bisa menekan Biaya produksi itu Sper keuntungannya akan Besar Iya Nah di pik dua ini kan Di sana sebenarnya Pasaran sudah 500 ribu Dan sebagainya Nah ketika meminjam PSN Status PSN Maka tidak terjadi lagi Belanja tanah yang Transaksional Dengan keridoan Atau kesepakatan tadi Yang ada adalah Apa ya Kehendak sepihak Pemaksaan Ya kesendak sepihak Dari oligarki Sesuai dengan peta Yang mereka sudah tetapkan Menjadi industri perumahan tadi Dan kemudian Proses pengadalanannya Menggunakan Kekuatan Dendang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan tanah Untuk kepentingan umum Seolah-olah Industri oligarki di PIK 2 ini Adalah kepentingan umum Sehingga apa Negara bisa Semau-maunya Merampas Kasih ganti rugi Titipkan ke pengadilan Suka Ambil Gak suka Silahkan bertarung Di pengadilan Biasanya ada proses keberatan Dan selanjutnya Nah yang menarik adalah Di PIK 2 ini Kan pemicunya sebenarnya Bangsa Edidu Kenapa Dia mulai rame Di sana Karena ada tanah Beliau di situ Ada yang kemudian Menuding Ah itu kan kepentingan pribadinya Karena ada punya tanah Ya gak ada masalah juga Memang kita punya tanah Kalau kemudian Digusur Dikasih harga murah Mau Enggak juga kan Tapi saya melihat Pembelaan Bangsa Edidu itu Tidak terhadap dirinya Bukan untuk kepentingan dirinya Iya Justru terhadap rakyat Oke Karena Dia sudah pernah ditawar 150 miliar Untuk tanah yang dia miliki Kira-kira 1 juta setengah Apa jawaban Yang disampaikan Bangsa Edidu Jawabannya adalah sederhana Kalian beli saja Yang lain itu 1 juta per meter Tanah saya ambil Gak apa-apa Yang penting yang lain Yang penting yang lain Layak Jadi 1 juta Terlepas Jadi 1 juta pun Enggak kemudian Boleh mengambil secara paksa Kalau orang tadi misalnya Dia enggak mau jual Berapapun Karena ini terkait sejarah kami Ini titipan dari Nenek Boyang kami Kami harus jaga Lestarikan Enggak boleh juga Maksa Nah PSN inilah yang jadikan alat Oleh oligorki Dalam rangka Untuk memuluskan Bisnis mereka Sehingga tidak ada Penghalang Untuk melakukan proses Pengadaan lahan Untuk kepentingan Bisnis mereka Nah kenapa Terakhir kan yang ramai Itu kan kemudian Muncul nama sosok Aguan nih Bang Karena saya melihat Dalam konstruksi berpikir Kita tidak hanya melihat Siapa yang bertarung Di lapangan Misalnya Bang Saididu ini kan Dilaporkan oleh Kepala desa Anggota dari Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia Abdesi Yang dulu Dibawa-bawa Untuk dukung Pak Jokowi Tiga brode Minta jabatan Desa di pertanjang Yang demo Di depan DPR Sudah bakar-bakar Nggak ada satu Munya ditangkap Inilah Abdesi Kelakuannya Giliran dia laporkan Pak Saididu Langsung ditindak lanjut Jadi saya bilang Memang ini masalah Tapi masalahnya Bukan disitu Justru yang harus Kita tarik adalah Ada kepenting apa Di balik pelaporan Kalau kita tarik Benang merahnya Kepentingnya adalah Untuk pembungkaman Suara kritis Bang Saididu Agar tidak lagi Mengkritik Proyek PIK 2 ini Karena kalau ini Terus dikritik Terganggu Ada dua kemungkinan Pertama dia terpaksa Belanja lahan normal Harganya jadi Normal kan jadi Biaya tinggi Yang kedua bisa jadi Dibatalkan proyek itu Cuan hilang potensinya Siapa yang punya proyek Ini kan PANI PT Pantai Indah Kapuk 2 Dan disitu Bisa kita searching Di Google Pemegangnya dua orang Aguan atau Sugianto Kusuma Dan Antoni Salim Dan yang paling Diehard di proyek ini Aguan Makanya saya bolak-balik Tuding Aguan gitu loh Aguan ini yang diuntungkan Makanya saya tidak mau Kemudian kita dibenturkan Dengan polisi Dengan sama aktivis Apalagi Receh-receh Seperti abdesi gitu loh Kita tarik langsung Kepada saudara Sugianto Kusuma Tidak ada urusan Abdesi kita ya Sebenarnya tidak ada Dia hanya dipakai Saya sekarang begini Bang Apa kepentingannya Seolah lurah Melaporkan Said Didu Padahal Tanah warganya Yang jadi korban Harusnya kan dia melindungi Warganya Yang barangnya Membela Membela Itu masih terlalu halus Antek saja sebenarnya ini Jongos ya Itu lebih tepat Jadi dia hanya dipakai Untuk itu ya Untuk melaporkan Saya lanjut yang kedua Tadi kan Bang Abraham Sudah bicara tentang Soal kriminalisasi Ya saya setuju Terhadap Bang Said Didu Ini adalah kriminalisasi Apa sih kriminalisasi itu Yakni proses untuk Mengkriminalkan Satu perbuatan Yang sebenarnya bukan kejahatan Seolah-olah menjadi kejahatan Kalau kita tarik Substansi apa yang disampaikan Oleh Bang Said Didu Beliau kan menyampaikan Pendapat saja Dan menyampaikan pendapat Itu justru bukan kriminal Hak konstitusional Pasal 28 kan Ya Berpendapat Dimuka umum kan dijamin Bagaimana bisa Sesuatu yang sebenarnya pendapat Yang konstitusional Ditarik menjadi Menghasut Mencemarkan Kebencian Permusuran Sara Dan seterusnya Kan yang dipakai kan ini Pasal sampah Bang Jadi pasal itu 28 ayat 2 Dan 28 ayat 3 Undang-undang ITE Juntuhnya 45a Ayat 2 45a Ayat 3 28 ayat 2 Itu tentang tadi Kebencian dan Sara Ya yang seolah-olah Memprovokasi tadi Kemudian 28 ayat 3 Ini sebenarnya Mengedarkan kabar bohong Tadi yang menimbulkan kerusuan Nah ini yang Dia pakai Yang kita tertipu Dulu Kita sempat tertipu Oleh DPR Dan pemerintah lah kira-kira Dua-duanya menipu lah Kira-kira begitu Dulu kita kira Ketika undang-undang ITE Kan terakhir diubah Undang-undang nomor 1 Tahun 2024 Sebelumnya kan 19-2016 Pertama kali 11-2008 Kita anggap Perubahan undang ITE itu Menjadikan undang-undang itu Tidak repersi Terus yang kasus kedua Kita anggap ketika Haris Azhar dan Fautia Maulidiyanti Menggugat ke MK Pasal 14 Ayat 1-2 Dan pasal 15 Undang-undang nomor 1 Tahun 1946 Yang sering digunakan Untuk menangkap aktivis Dengan menyebar hoak Itu kan dibatalkan Oke Kita gembira kan Ternyata Subtansi pasal 14 Ayat 1-2 Pasal 15 Diadopsi menjadi Pasal 28 Ayat 3 Undang-undang ITE yang baru Jadi Bang Said Didi itu Dianggap mengedarkan Kabar bohong juga Dengan pasal ITE Memang ancamannya Gak sama Kalau yang lama Kan 10 tahun Yang ini 6 tahun Denda 1 miliar Tapi kan bisa digunakan Untuk menahan Problem kami nih Bang Di aktivis itu Sebenarnya bukan Bertarung di pengadilan Bertarung mah biasa Kita Problem kita itu Ketika penyidik Menggunakan Kewenangannya Untuk menahan Dan ketika kita Bicara kewenangan menahan Kan yang pertama Syarat objektifnya dulu Pasalnya udah 5 tahun Belum Nah ketika pakai Pasal ini Sudah terpenuhi Sudah terpenuhi Walaupun ada ini kan Ya 311 310 Yang pencemarannya ada Tapi kan dia gak akan Pakai itu Untuk menetapkan Tersangka Dan bisa menahan Dan itu terjadi Di beberapa kasus Di era Jokowi Sebenarnya masalahnya itu Terkait pencemaran Tapi 28 IDW itu Selalu ditempelkan Kenapa ada Subjektifitas penyidik Untuk menjuntuhkan Dengan pasal itu Agar ketika penyidik Gak mengikuti Kebijakan untuk menahan Status tersangka Ada dasar hukumnya Karena ancamannya Di atas 5 tahun Ini pasal sampah Bang 28 ini Dan ini yang sekarang Sedang diterapkan Ke bangsa IDW Maka saya katakan Ini kriminalisasi Oke Karena menyampaikan pendapat itu Adalah hak konstitusi Kok dianggap Kejahatan dengan Pasal undang-undang ITE Betul Gitu Oke Yang menarikan Tadi Anda katakan Bahwa Pak saya diri ini Sebenarnya sudah Dinego ya Mau dibayar Seratu Kombinasi sih Nego dan ancaman Jadi ada dua ini Iya kombinasi Stick and carrot Oke Satu dia dinego Mau dibayar Seratus berapa miliar 50 miliar 150 miliar Oleh tanahnya ya Yang diganti Ganti rugi tanahnya Yang ada di PIK itu 150 miliar Tapi beliau gak mau kan Beliau justru bilang Kalau mau beli tanah dengan wajar Ya rakyat aja yang dibeli tanah Sekarang wajar ya Saya gak usah Saya biar gratis kan Iya Betul Berarti sebenarnya Apa yang dilakukan Pihak PIK ini Hanya ingin membungkam ya Karena kan yang dihubungi Cuma pas saya tidur aja kan Maksudnya saya bilang 150 miliar itu bukan harga tanah Harga untuk membungkam bang saya tidur Nah makanya wajar Bang saya tidur jadi tersinggung Eh emang harga gue cuma segitu Bukan dalam pengertian Untuk bisa menaikkan itu Bukan Tapi menarik komitmen Yang Wilio sampaikan ke kami Saat kami silatur hamis satu yung lalu Saya sampai pada legasi Seperti saat ini Itu butuh waktu Sampai usia saya 62 tahun Kalau saya berbelok Saya butuh 50 tahun lagi Untuk membangun hal yang sama Lagi pula bang Kalau orang-orang sudah di kelas itu kan Neednya bukan lagi harta Iya Bener Neednya sudah legasi Kita bicara legasi Apalagi Mohon maaf Zohirnya Alamiahnya Bang saya tidur kan Lebih duluan dari saya Katakanlah Orang-orang 60 di atas itu kan Ibaratnya menuju ajal kan Orang itu Kalau sudah menuju ajal Berjuang untuk husnul khotimah Lah kok tiba-tiba Saya tidur di Ndegu Sekarang gak ngomong lagi Kan habis beliau Beliau nih yang gak mau Ini harga matinya itu Oke Dan itu yang membuat kita semangat Menampingi beliau Begitu Oke Berarti kalau Ini jelas ya Fix ya Bahwa Ternyata memang Kasus ini Hanya ingin membungkam Betul Pak Syed Dido Yang punya daya kritis Ada PSN di PIK 2 ya Karena kalau kita lihat kan Yang paling vokal nih Berbicara tentang PIK 2 kan Pak Syed Dido Dan Alhamdulillah mungkin Karena adanya Pak Syed Dido Masyarakat Yang ada di Banten ya Utamanya di lokasi VIK itu Berjadi semangat kembali ya Betul Tadinya kan saya lihat Sudah kendor juga ya Sudah kendor Sekarang udah semangat Kembali untuk menuntut Haknya lagi Kira-kira seperti itu Bung Ahmad lihat di Banten Gimana sih sekarang Keadaannya di Banten itu Ada dua pemicu ya sebenarnya Secara opini nasional Memang Bang Syed Dido itu Punya peran untuk Membalikan giroh Atau semangat Masyarakat di lapang Untuk berjuang Secara aleminya memang Kemarin terjadi kecelakaan Itu juga memicu Kan yang menyebabkan Anak 13 tahun Sampai meninggal Terlindas truk Yang membuat material Itu kan banyak melanggar Sudah banyak korban ya Sudah banyak korban Sebenarnya Keluhan ya Masyarakat tentang Terkilir mudik 24 jam Itu udah lama Dan sudah ada Peraturan Bupati Yang mengatur jadwal Truk-truk itu Harusnya jam 10 malam Sampai 5 pagi Ini 24 jam Dan aparat tidak Melakukan Aparat membiarkan Paling kalaupun Yang ditindaki Paling supirnya aja ya Itu yang kemarin ada Proyek gak pernah Diminta Ada buzzernya Aguan lah Kira-kira saya sebut begitu Dia bilang Itu kan Truk-truk tanah peribumi Bukan Truk-truknya si Aguan Itu kan Ya ngasih makan Supir Ngasih pekerjaan Saya bilang begini Sederhana Analisanya bukan ke situ Yang harus kita lihat Proyek itu punya siapa Yang paling diuntungkan siapa Kalau kita bicara proyek itu Ya Pani yang punya Dan kalau kita bicara Siapa Siapa Otoritas Dari persiapan yang paling diuntungkan Pemegang saham Dan siapa Pemegang saham mayoritas Di PT Pani 80 sekian Hampir 90 persen Ya Aguan sama Antoni Salim Gitu loh Jadi Saya tidak ingin Kita itu diadu domba Mohon maaf ya Diadu domba Dengan sama Supertruk Besok Diadu domba Mesela kan sama Polisi ya Jadi kepada Bapak Polisi Silahkan saja Jalankan tugasnya Pereksan gak apa-apa Tapi jangan menahan Gitu loh Kalau sampai besok itu ditahan Berarti Ada atensi yang sampai juga Ke institusi polisian Lah kalau semua sudah dikendalikan Oleh oligarki properti Kemana rakyat mencari perlindungan Gitu loh Oke Nah saya lanjutkan ya Kenapa Saya dibilang sama kawan Kok sebut-sebut Aguan Gini apa sih Berkali-kali Begitu kan Sugianto Kusuma Ya memang kenyatanya Begitu gitu loh Karena Aguan yang punya proyek Karena Aguan yang punya poyde Saham terbesar Saham terbesar Oke Dan kemarin kan sempat rame Bang Aguan Mau bangun masjid Di Pantai Idah Kapu Saya kan bikin artikel Jadi rame tuh Saya bilang itu kamuflase Kenapa Yang mau dibangun Cuman satu Yang potensi tergusur Dari yang Nanti akan jadi proyek Kan hilang Sekarang Abang masuk ke pik Iya saya pernah masuk ke sana Apa ada disana Ratiban Maulidan Azan aja lah Aku mandang Enggak kan Kan sebelumnya Kampung-kampung itu kan Rame-rame Rame begitu Nah Yang begini ini kan Yang harus kita ungkap Sehingga Saya setuju tadi Kita tidak sedang Bicara kerugian yang Dalam bentuk natural Tanah saja nilainya Banyak kerugian yang lain Yang gak bisa dihitung Dengan natural uang Yang ini akan Terampas ya Kehidupan kultur masyarakat Dengan adanya proyek ini Seperti sih Kalau ya Ini mengikuti Aturan Ya kita juga gak bisa apa-apa Misalkan masyarakat juga Gak apa-apa Kami jual Kami akan pindah Disana juga kami Masih bisa membangun rumah Dan sebagainya Gak ada masalah Kalau rakyatnya ikhlas Rakyatnya ikhlas Oke Tapi kan kenyataannya Gak begitu Ini mereka terpaksa menjual ya Bukan terpaksa Dipaksa Enggak Kalau terpaksa menjualkan Udah sempat pegang uang ya Bang ya Oke Ini uangnya gak Gak dipegang sama sekali Tanah udah gak bisa diakses gitu loh Udah diurup Udah di macem-macem gitu loh Oke berarti dipaksa ya Nah itu yang Yang menggunakan mekanisme Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 Tentang pengadaan lahan Untuk kepentingan umum Jadi seolah-olah Hak daripada Keperdataan tanahnya dihilang Diambil oleh Negara atas nama PSN Dan langsung dibangun Nah ini nanti tinggal cari ke pengadilan Biasanya dititipkan tuh Bahan konsernya sih di pengadilan Walau saya akui Memang di proyek itu Dia kompitas Ada juga yang Dikasih harga agak tinggi Untuk memecah suara masyarakat Sehingga nanti mereka gak bareng-bareng berjuang Jadi beragam ya Iya beragam Jadi ada yang dibeli dengan lumayan Ada gitu Supaya mereka gak bersatu ya Dipecah begitu Oke Termasuk Kan pakai NJUP Bang Oke NJUP tuh kan bisa ditentukan oleh Pemda Oke Tinggal Pemda berapa kan Kalau mau dinaikkan berarti lebih tinggi Kalau enggak berarti kan rendah Oke Dan saya kan sudah Berkali-kali nulis Ini yang jadi masalah Bang Sebenarnya yang dirugikan bukan rakyat saja Bang Negara dirugikan Bang Abang kan pernah ketua KPK nih Pasal 2, pasal 3 itu kan Unsur utamanya kerugian keuangan negara Adanya penyalahgunan kewenangan Atau perupatan maulang hukum Menguntungkan diri sendiri Walaupun enggak diri sendiri Kalau orang lain atau korporasi kan bisa Sekarang kerugian negaranya Saya bilang Bang Abang transaksi tanah Per meter 500 ribu Pajaknya sama enggak Dengan Semeter 50 ribu Potensi pendapatan negara kan Dari pajak itu Penyalahgunaan kewenangan di mana Ya Jokowi Menetapkan itu PSN Karena enggak cocok ini Enggak mau menikualifikasi Jadi ada penyalahgunaan Dari Jokowi Menetapkan jadi PSN Ada potensi kerugian kewenangan Yang nampak saja lah Dari pajak transaksi tanah Yang harusnya enggak pakai 50 ribu per meter Yang diuntungkan siapa? Aguan lah Korporasi aguan Untungnya di mana? Biaya produksi Untuk bangun properti Murah Bang Murah ya Harusnya membebaskan 500 ribu Ini cukup 50 ribu perak Dan di pik itu Bang Untuk covering tanah Bangun saja Itu jadinya 30 juta per meter Coba bayangkan Dari 50 ribu Jadi 30 juta Jadi kalau saya mau datang ke sana Beli tanah Itu 30 juta 30 juta yang udah Carling siap bangun Padahal mereka ambil Dari rakyat cuma 50 ribu 50 ribu Oke lah ada biaya tambahan Jadi 500 Dan menariknya nih Bang Ini saya kan ada kasus lain Enggak saya sebutkan Modus operandinya itu Transaksi gak langsung kepik Melewati beberapa layer-layer Ada perusahaan antara Perusahaan afiliasi Transasinya selesai di mereka Sehingga kalau rakyat mau tarung Enggak mungkin langsung kepik Tarung dengan yang bawah ini dulu Pani udah terima bersini Kalian yang bertarung Makanya Kalau di kasus saya yang saya temui Justru aguan itu Tarung langsung Dengan klien saya Namanya Supardi Kendi Budarjo Kenapa? Karena posisi aguan saat itu Menjadi pemegang saham Mayoritas Anaknya Alexander Halim Kusuma Sebagai direksi Direktur Sehingga punya tanggung jawab Korporasi saat Tanah klien saya itu dirampas Itu Saya lagi ngejar itu Bener-bener Aguan ini saya kejar Dengan kasus itu Karena itu Nah memang saya dapet Curhatan ya Dari banyak Banyak orang yang bermasalah Tapi gak bisa berhubung langsung Karena ada layer-layer tadi Sehingga secara hukum Gak bisa langsung dong Kak Aguan Gak bisa Khusus Oke Jadi aparat ini Bukan digaji oleh aguan Bukan Digaji oleh rakyat Sehingga tegakkanlah hukum Keadilan Gak usah takut sama aguan Gak usah takut dengan siapamu Kami dukung Termasuk Pak Prabowo ya Cabut ini status PSN Kami dukung Pak Prabowo Terlepas mungkin di hal yang lain Ada perbedaan Gak ada masalah lah Tapi kalau kita bicara Tentang perampasan tanah Ini mengganggu Kedulatan tanah rakyat Indonesia Bapak Prabowo ya Mau tegak berdiri bersama rakyat Timbul bersama rakyat Saya batalkan PSN PIK 2 Masya Allah Kami dukung Saya coblos lagi deh Kalau ada pilpres lagi Oke Berarti kalau melihat Bahwa permasalahannya ini Ada pada perusahaan Pengelola yang ada di PIK ya Iya betul Jadi kita jangan mau Di adodomba dengan pejabat Oke Dengan aparat Apalagi dengan remeh-temeh Abdesi Oke Itu kecil sekali Lurah-lurah itu Jadi sebenarnya Yang harus kita hadapi adalah Perusahaan Oligorki 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 ya Iya betul Yang di dalamnya ada Aguan ya Iya betul Sugianto Kusuma Sugianto Kusuma Alias Aguan Iya Ini kan kalau kita lihat Ini proyek PIK kan Sudah berjalan Kalau saya lihat ya Saya sempat berkunjung ke sana Sudah mulai berjalan Misalnya Kalau tiba-tiba Karena yang bersangkutan Menganggap ini proyek Sudah berjalan Terus menawarkan Misalnya harga yang Wajar Dan rakyat mau terima Itu gak ada masalah ya Yang pertama tidak disitu bang Yang pertama Negara jangan menjadi Ante oligarki Oh persoalannya bahwa Karena ada indikasi Bahwa negara ini Bukan indikasi Saya sebut itu negara menjadi Ante oligarki Karena menetapkan status PSN Yang kualifikasinya Tidak PSN Mohon maaf bang Kalau ini ditetapkan PSN Itu membangun jembatan Jalan tol Bandara Atau mungkin waduk Masuk akal lah LRT Masih masuk akal lah Walaupun diarahkan ke oligarki Biar melewati proyek mereka Sehingga naik tuh tanahnya Itu hal lain lah Masih masuk akal Masih bisa dipahami Masih masuk Nah ini Bisnis properti yang elit Mohon maaf bang Saya pastikan Semua rakyat yang dibebaskan disitu Gak bisa beli lagi tanah Yang akan jadi bangunan disitu Ini mana dia Digusur 50 ribu Mau beli disitu Nanti dari mana jalannya Ya terusir lah Belum lagi Sumber pendapatan mereka ya Itu menjadi hilang Kan mereka Tadi ada sebagian besar Nelayan Ada tambak disitu Penambak ya Kemudian ada pertanian juga Kalau gak salah ya Itu berarti hilang ya Sumber pendapatan mereka Iya Mau nanam dimana Kalau ganti rugi itu kan Harusnya ditung Bukan sekedar tanah Tapi sumber pendapatannya kan Bang ini saya kasih tau nih Ya mafia tanah itu Masuknya udah kemana-mana Saya nangani itu Di Prabu Muli Dihitung pun itu Dikerjai lagi Nanti disuruh bertarung Di pengadilan Soalnya ada pihak lain Yang punya hak atas tanah tadi Yang punya hak airnya apa Daripada lama bertarung Ya udah deh Ganti Dapatnya berapa 25% 75% dikuasai mereka Bagi-bagi oknum Bagi-bagi yang pura-pura Jadi penggugat Bagi-bagi yang di belakang Nah orang ini Kenapa terima Iya pak Capek Capek saya pak Saya gak punya modal Ada satu yang saya tangani Sampai kasasi Menang Digugat ulang Kita hadapi lagi Nebis ini menang lagi Masih juga belum dibayar Sampai hari ini Jadi modusnya seperti itu Modusnya seperti itu Jadi berarti kalau Bu Melihat bahwa Memang ada permainan hukum Di balik Pik 2 ini ya Ya Gitu ya Ada hukum yang Sedang dipermainkan ya Jadi begini Kalau dulu Oke Zaman Orde Baru ya Oke Repersi itu menggunakan Kekuatan militer Tentara yang turun gunung Bang Tentaranya belum datang Sepatu butnya ada di depan rumah Udah takut sama rakyat Teken aja dulu Dulu Nah sekarang seiring Kecederasan masyarakat Gak bisa pakai represi Dengan kekuatan militer Dengan hukum Lebih smooth ya Lebih smooth Lebih seolah-olah konstitusional Seolah-olah legal Padahal dibalik itu semua Adalah melegalisasi kejahatan Ya PSN ini Oke Kalau gak ada label PSN Bang Walaupun ya mereka Misalnya nih Disini gak mau di Kebebasin ya Yang sini udah Udah kebebasin Udah keliling Ini kan mau-mau akhirnya dijual Tapi kan tetap panjang perjalanan Sepet ada negosiasi Tapi kalau sudah jadi PSN Ini langsung digaris Sudah langsung diurup Apa dasarnya Oh ini proyek negara Ya 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 Kan diruginya sudah kami titipkan di pengadilan Ini Jadi Bukan berarti dulu Belum ada status PSN Mereka ini bersih Enggak juga Cuman begitu ada status PSN Nah Kejahatan mereka di backing oleh negara Oke Berarti kalau begitu Ini berarti ada Konspirasi di balik ini Sehingga proyek itu ditetapkan Jadi PSN dong Ya jelas lah Kita kalau lihat kronologisnya kan Awalnya kan Aguan itu kan menjadi ketua konsorsi Pembangunan IKN Oke Kalau berharap keuntungan dari sana kan Ya mungkin Setelah Dua hari menjelang kiamat Baru untung lah di AKN itu Jadi gak bisa Iya Makanya kompensasinya dikasih Status PSN PIK sama BSD Kenapa ada fasilitas yang diberikan oleh negara Selain keringanan pajak Termasuk proses pengadaan lahannya Yang bisa menggunakan Undang-undang nomor dua Tahun 2012 Tentang pengadaan tanah Untuk kepentingan umum Seolah-olah proyek itu kepentingan umum lagi Negara Sehingga bisa langsung dibebaskan Ganti rugi Kalau gak ada proyek kepentingan umum Itu kan bukan ganti rugi Harus transaksi Jual-beli Bukan ganti rugi bang Oke Karena dia PSN Jadi namanya ganti rugi Ganti rugi aja Sama lah kalau kita kena jalan tol Kan bukan jual-beli tuh bang Ganti rugi Oke Berarti anda lihat bahwa Penetapan PSN di PIK 2 ini Adalah bagian dari kompensasi Karena mereka dikasih Apa tuh? Di IKN ya Sebenernya kalaupun mereka Gak jalan di IKN Ini mereka tetap berusaha Dapat fasilitas PSN Ya kalau mau kita kuluti Daftar PSN kita itu banyak bang Oligar yang diuntungkan Kita lihat aja daftarnya Tapi yang unik Khususus PSN PIK 2 ini Saya download beberapa Penetapan PSN kan Diamannya Erlangga Hartarto Oke Di lampirannya belum muncul nih bang Sehingga kemarin Aziz Januar ya Kawan-kawan itu Mau coba petunkan ya Kita batalkan Lampirannya belum ketemu Waduh panjang nih Berarti harus Gugat dulu ke KIP Agar informasi itu keluar Nah saya berpikir Apa ini Cara dia untuk menghindari Kan status PSN kan Hanya diumumkan oleh Jokowi Saat rapat saat itu Oh ini jadi PSN PIK gitu Ini belum ada ya Tidak dikeluarkan Tidak dikeluarkan Ada mungkin gak di upload ya Di sistem itu Kalau yang lain itu saya download Muncul Saya teliti satu-satu Ini proyek ini Banyak lah Oh ini PT ini PSN ini Oh ini yang untung sini Oh PSN ini Kebetulan di tanah yang Tidak ditinggali Yang di PIK ini PSN di tempat tanah Yang sudah ada kampung Itu tempat mencari penghidupan Sehingga Tadi kan kita sempat ngobrol Kalau dulu Oligarki itu Merampas hak kita itu Di ujung laut Atau dilepas pantai Misalkan minyak kita Gas kita Di hutan-hutan HPH kita Dimakan sama mereka Di gunung-gunung Tambang, batu barat Hari ini Yang dirampas Bukan tanah-tanah Yang dijauh Di kampung kita Yang langsung bersentuhan Dan kehidupan kita Langsung kehidupan kita Seperti PIK 2 ini ya Seperti PIK 2 ini Sumber pendapatan mereka Dari situ hilang Hilang Berarti di pelanggaran HAM juga ya Luar biasa Oke Bung Ahmad Kalau Anda lihat Betapa Brutalnya Cara-cara ini Yang dilakukan ya Penguasaan ini Di PIK 2 Maka Menurut Anda bahwa Sebenarnya Jelas Penetapan Atau pemanggilan Pak Said Didu Pemeriksaan oleh Polres Tangerang ya Itu kelihatan sekali Unsur rekayasa Dan kriminalisasinya Betul Jadi gak bisa dipungkiri lagi Bahwa itu adalah pesanan ya Iya Oke Kalau begitu Kira-kira siapa yang pesan itu Kan kalau Anda tadi bilang Ini kan Lure ini cuma Alat dia ya Betul Kira-kira siapa yang bermain Di belakang Aguan Jadi Pak Lure ini cuma alat ya Jadi kita jangan mau diperhadapkan Siapa sih mau Musuhan sama Satu jagad sosmed Menghujat dia semuanya Kalau dia gak dapat kompensasi Gak disuruh orang Baik Biasanya kan Kombinasi Bang Satu sisi kasih kompensasi Sisi yang lain Ditekan Ini Lure ini kan ada kasus juga Anggaran desa Atau apa begitu Hilang aja kasusnya Menguap gitu Ini kan Cara nekan kan gampang Satu sisi Kita kasih tawaran Sisi yang lain Kalau gak Gue angkat ke kasus dulu Sandra ya Di Sandra Jadi sebenarnya Kalau rakyat cerdas ini Jangan sampai kita mau Diperhadap-hadapkan Dengan aparat hukum ya Tugas Abraham Samad Speak up Untuk mencerdaskan itu Oke Luar biasa nih Bahwa rakyat Harus membela ya Mendukung support Apa yang dilakukan Pak Syed Didu Karena apa yang dilakukan Pak Syed Didu ini Bukanlah untuk kepentingan Pak Syed Didu Secara pribadi ya Betul Tapi lebih kepada kepentingan warga yang ada di PIK 2 sana ya Betul Kira-kira seperti itu ya Dan Alhamdulillah Kata Allah menarik Bang Jadi ada timbal bali ya Ketika Bang Syed Didu Membela masyarakat Banten Timbal balinya Kemarin waktu kita konsolidasi Yang masyarakat mengantar Mengawal sebagai bentuk dukungan kepada Bang Syed Didu Oke Jadi mereka memang tertolong Untuk menghilangkan Anasir atau opini Yang menyatakan Ah itu kan kepentingan Syed Didu sendiri Gak ada warga di PIK 2 Itu yang merasa Apa namanya Dibela oleh Syed Didu gitu Untuk menghilangkan Anasir itu Jadi sekarang sudah mulai dipecah ya Seolah-olah Bahwa Pak Syed Didu itu berteriak Karena kepentingan pribadinya Bukan sekarang Bang Sejak desain awal itu dipecah Saya ada juga Di situ klien Digul Terkenal lah ya Di daerah situ Cina Beteng Oh Cina Beteng ya Aku tahu Jadi Aguan ini yang dimakan Bukan hanya beribumi Cina pun dimakan sama dia Iya Cina Beteng Cina Beteng Agus Gunawan namanya Iya Dia ambil tanahnya Sekarang dia masuk penjara 3,5 tahun Awalnya sederhana Kenapa? Karena gak mau dinego Sama alihan api namanya Alihan api ini ya Kaki tangannya si Aguan ini Main di bawah lah dia Oke untuk membebaskan tanah Iya Begitu gak bisa Dikriminalisasi Meringkut Jadi ternyata korban disana Sudah banyak ya Bukan cuma Pak Syed Didu ya Sebelumnya Sudah banyak yang dipenjakan Banyak Bang Makanya saya bersyukur Jadi mudah-mudahan ini Cara Allah ya Untuk mengangkat isu ini Dan masyarakat bareng-bareng Empowering ya Berdaya bareng-bareng Untuk ayo Kita punya kesadaran Ini negeri kita Ini kedaulatan tenang kita Kita jangan diam Bareng-bareng Berjuang melawan Terutama kepada masyarakat Yang terdampak ya Kami membantu Tidak ada kepentingan langsung Oke Artinya Yang terdampak langsung Harus lebih semangat Berjuang Karena terkait Harta mereka Tempat tinggal mereka Tanah mereka Begitu Ya memang gak gampang Bang Kalau di lapangan Intimidasi Macam-macam itu kan Biasalah Kan kalau mereka Bermasalah Gak mungkin Nekan Bang Abraham Samad atau saya Enggak Belok dia Cari yang lemah-lemah Begitu caranya Jadi kayak Bang Syed Didu ini Mungkin dicari yang lain Iya Dilemahkan dulu yang lain Jadi Pak Syed Didunya seterahir Seterahir Panggil sama polisi Pakailah panggilan Tapi insyaallah Mudah-mudahan Dan harapan kita itu Gak mau Kita gak pernah menolak Diperiksa kita kan Tak tukang Yang penting setelah Diperiksa pulang Gitu aja Dan jangan Kasus ini Dijadikan kasus Yang seolah-olah Kasus hukum Padahal sebenarnya Kalau kita lihat Tidak ada masalah ya Apa yang disampingkan Pak Syed Didu itu adalah Kewajiban dia Sebagai warga negara Untuk memukakan pendapatnya Seperti begitu Bu Ahmad Apa yang penting Dari peristiwa ini Sebenarnya Yang kita harus garisbawahi Pertama yang paling penting Adalah Kita harus bareng-bareng Memetakkan Substansi masalah Agar kita Tidak diadu domba Dengan layer-layer Masalah yang sebenarnya Bukan asas dari masalah Itu yang pertama Yang kedua Memang Asas dari masalah ini Tinggal satu saja Keberpihakan penguasa Kalau penguasa Berpihak kepada rakyat Sebenarnya Tidak ada Tidak ada kekuatan juga Oligar Dia tidak dapat Kebijakan PSN Tidak bisa apa-apa juga Tidak ada dalih Untuk mengerahkan aparat Nah karena itu Kita menghimbau kepada penguasa Pemerintah Pak Prabowo Ini kesempatan Bapak Untuk menjalankan Amanah sebagai presiden Untuk memenuhi janji-janji Bapak kepada rakyat Ini bukan saatnya lagi kampanye Kalau Fufafa Sudah jadi wakil presiden Masih kampanye Dengan lapor Mas Fafres Itu kan kampanye Seolah-olah dia belum jadi wakil presiden Pencitraan Kalau sekarang Sudah jadi penguasa Buktikanlah Keberpihakan Nah kita Masyarakat luas Yuk kita saling konsolidasi Dan jangan mau dipecah belah Memang banyak lah Di antara kita Mungkin ada yang Diadu domba Dengan catatan tentu Yakinlah Sebenarnya Kalau kita bersatu Mereka lemah Sebaliknya Kalau kita kemudian terpecah belah Ya mereka kuat Dan yang terakhir Bagi orang-orang Raya hari ini Ada di bawah kendali Aguan Yang tidak bisa bertindak Untuk menegakkan Keadilan degeri Karena belenggu Aguan Pelan-pelan Lepaslah belenggu itu Sebab jika tidak Anda tidak akan Berhadapan dengan Aguan Tapi Anda akan Berhadapan dengan Seluruh rakyat Begitu kira-kira Dan yang keempat mungkin Bahwa Jangan jadikan mitos Bahwa Aguan ini kuat Wah iya Itu yang berbahaya ya Bahaya sekali Tadi sirik ya Jadi begini Kalau Rakyat ini Punya ketakutan yang luar biasa Terhadap Aguan ini kan Dia bisa sirik Betul Seolah-olah Ini ketakutannya Bukan lagi kepada Allah ma'u kuasa ya Oleh karena itu Kita harus mendorong Menguatkan masyarakat Bahwa Janganlah takut Sesama manusia Kita hanya boleh takut Kepada Maha pencipta ya Allah subhanahu wa ta'ala Bohong Ahmad Qasim Kalau kita lihat Penetapan PIK 2 Itu sebagai PSN Itu kan di air-air Masa Jabatan Jokowi Itu kira-kira Yang Anda lihat itu Kenapa sampai Terjadi itu Di air-air masa jabatan Satu Itu kan kompensasi ya Atas dukungannya Selama ini Yang kedua Saya lihat Memang ases mereka Ke kekuasaan yang baru Itu masih agak terbatas Dalam tanda peti Sehingga khawatir juga Kalau pindah presiden baru Satu Bisa jadi Enggak dapat PSN Kedua Kalaupun dapat Negonya Jadi lebih mahal Jadi diburu-buru lah Sebelum lenser gitu Oke Jadi berarti Karena sebelum lenser Diburu-buru nih Cepat-cepat Supaya ditetapkan lagi Karena Mereka takut Kalau misalnya Presiden baru terpilih Jangan-jangan Proyek mereka Enggak bisa ditetapkan Jadi PSN Kira-kira seperti itu Betul Dan PSN-PSN lain juga Sebenarnya yang paling buruk Ini di PIK 2 ya PIK 2 Karena dia menyentuh Langsung kehidupan Rakyat di sana Betul Kalau di tempat lain kan Enggak seburuk PIK 2 ya Kalau menurut Bung Ahmad Kosin Lihat Iya Kalau di tempat lain Secara umum Oligarki itu Memang memanfaatkan negara Tapi dampak Kerugiannya Enggak langsung pada rakyat Oke Kalau di PSN lain ya Iya Tapi di PIK 2 ini langsung ya Tapi jangan lupa ya Kayak dirempang pun sama Oh sama Bedanya kalau di PIK 2 yang diuntungkan Aguan Kalau dirempang kan TW Topi binata Ini oligarki semua juga Yang untung gitu loh Berarti yang kita harus simbol kepada rakyat ini Marilah kita bersatu Konsolidasi melawan oligarki Iya betul Dan jangan menjadikan mitos Bahwa mereka lebih kuat Betul sekali Daripada maha pencipta Masa Karena itu anda bisa sirik Iya betul Ya itulah dikrutbah dari Ustadz Abraham Samad Jangan sirik ya Terakhir saya hanya Minta masyarakat Untuk memberi dukungan kepada Bangsa Didu Dan kemudian Apa mendoakan Agar itu bisa lancar Terima kasih Luar biasa ini Apa yang disampaikan Ahmad Qasim Mencerahkan kita Mengedukasi kita Dan membuat Keberanian kita Menjadi bertambah Insya Allah Mudah-mudahan apa yang disampaikan Menuntun kita Untuk menemukan jalan kebenaran Sampai ketemu di episode berikutnya Di Abraham Samad Speaker Terima kasih东 version Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!